Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Teman-teman semuanya Bertemu lagi dengan Pak Kumar disini Dalam pelajaran Bahasa Arab Kaifahaluka Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang baik ya Hari ini kita akan belajar tentang At-Tahiyah Tapi sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa Haya naqraud du'a Pak Kumar siapkan ya Silahkan teman-teman duduk yang baik ya Siap menyimak video yang Pak Kumar berikan Istiadah dan Sikap berdoa Ikraud du'a Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan berilah aku pemahaman yang baik Amin Alhamdulillah kita sudah berdoa Semoga Allah mudahkan ya Teman-teman hari ini kita akan belajar tentang At-Tahiyah Greetings Atau salam penghormatan Biasanya salam penghormatan ini kita ucapkan Di pagi, siang, sore, dan malam Ya Meskipun Kita cukup sesama muslim Mengucapkan Assalamualaikum Saja Ini kita bisa ucapkan kepada teman-teman kita yang lain Ya Nah Yuk kita untuk bisa Fahami Pembelajaran kali ini Ya Nah Coba perhatikan Nah disini ada Ahmad dan Soleh Ahmad Yang berwarna coklat Ya Bajunya berwarna coklat Dan Soleh Yang berwarna biru Ya Mereka bertemu Di taman yang sangat indah Ya Mereka sudah berkenalan Kemarin ya Nah sekarang Mereka bertemu lagi nih teman-teman ya Nah sekarang Nah ini ada kendala nih Gak apa-apa ya Nah Sobahu khair artinya Selamat pagi Dan Sobahu nur artinya Selamat pagi Juga Ya Pakomar ulangi ya Sobahu khair Sobahu khair Dijawab dengan Sobahu nur Sobahu nur Nah Jadi nanti teman-teman Kalau praktek harus berdua ya Minimal berdua ya Biar Percakapannya terjadi Ya Kalau sendiri Kurang pas ya Hanya berdua Nanti minta sama ayah bunda Untuk praktekkan Insya Allah mudah kok ya Nah pagi hari mereka bertemu Mereka bertemu lagi Di siang harinya nih teman-teman nih Ya Coba lihat Mataharinya ada di atas Sangat terik Ya Sangat panas sekali Ya Meskipun langit cerah Tapi terik sekali ya Apa yang mereka ucapkan ketika bertemu di siang Hari Ya Mereka saling menghormatin nih teman-teman ya Nah ketika siang hari Seperti biasa Setelah mereka mengucapkan salam Mereka ucapkan Kata penghormatan Naharul sa'id Naharul sa'id Naharul sa'id Lalu dijawab oleh Ahmad Naharul mubarak Naharul mubarak Naharul mubarak Naharul mubarak Naharul sa'id Artinya Selamat siang Naharul mubarak Artinya Selamat siang Juga Ya Nah seperti itu Pak Kumar ulangi sekali lagi ya Naharul sa'id Naharul mubarak Naharul sa'id Dijawab dengan Naharul mubarak Naharul mubarak Nah Setelah siang hari mereka bertemu Tibalah sore hari Nah Ya Teman-teman Datang waktu sore Ya Mataharinya sudah mulai tenggelam Ya Kalau tadi di atas mataharinya Ya Sekarang sudah mulai Tenggelam Berwarna oren Ya Biasanya berwarna oren Lalu Setelah mereka mengucapkan salam Nah Mereka mengucapkan salam penghormat Bagaimana bunyinya? Masa'ul khair Masa'ul khair Masa'ul khair Masa'ul khair Dijawab oleh Ahmad Masa'ul khair Artinya selamat sore Artinya selamat sore Masa'ul khair Masa'ul khair Artinya selamat sore Juga Setelah mereka bertemu di sore hari Malam mulai muncul Malam mulai muncul Ya Matahari sudah tenggelam Lalu langit mulai redup Dan gelap Tiba lah saatnya Bintang dan bulan Melaksanakan tugasnya Untuk menyinari Di malam hari Apa yang mereka Katakan Untuk menghormatinya Nah saling menghormati ini ya Bertemu di malam hari Mereka kata ini teman-teman Lailatul sa'idah Lailatul sa'idah Lailatul sa'idah Lalu dijawab oleh Ahmad Lailatul mubarokah Lailatul mubarokah Lailatul mubarokah Lailatul sa'idah Artinya selamat malam Lailatul mubarokah Artinya selamat malam juga Nah begitu teman-teman Ya Coba teman-teman perhatikan Matahari Yang sedang Apa ya Belum muncul ya Masih terhalang oleh awan Ya Karena matahari ini belum terbit Dan Ketika dia terbit Dia akan kembali terbenam Ya Dia akan kembali terbenam Ya Dari mulai terbit Siang hari Dan sore hari Ya Begitu seterusnya setiap hari Makanya kita harus bersyukur ya Ada pagi hari yang sejuk Ada siang hari yang terik Dan ada sore hari Begitu juga nanti malam Ya Coba teman-teman perhatikan Posisi matahari Yang Pak Komar berikan Ketika dia mulai terbit Di pagi hari Kita menyambut dengan kata-kata Sabahul khair Sabahul khair Sabahul khair Lalu mataharinya Lalu mataharinya ada di atas Teman-teman Lalu kita sambut dengan Naharus sa'id Naharus sa'id Dan ketika sore hari Kita katakan Masaul khair Masaul khair Masaul khair Nah seperti itu ya teman-teman ya Nah terbit dan tenggelam Itu mirip loh belakangnya Ada khairnya Nah coba perhatikan Ya Jadi nanti teman-teman mudah menghafalkannya ya Sabahul khair Dan masaul khair Pagi dan sore Nah kalau siang Nanti Kata-kata yang mirip dengannya Adalah malam hari nanti Coba nanti kita perhatikan Ketika malam hari Apa yang kita ucapkan Nah malam hari Bintang-bintangnya berkelip-kelip Ya seperti biasa Indah sekali ketika kita malam hari Ketika malam hari Kita ucapkan Laylatus sa'idah Laylatus sa'idah Ya seperti itu ya Seperti tadi percakapan di depan Ya antara soleh Dan Ahmad Ya Nah teman-teman Nah seperti ini Ketika kita Lihat posisi mataharinya Ketika kita Ada Pematahari ada di Apa belum muncul Atau belum terbit Kita katakan Sabahul khair Lalu dijawab dengan Sabahul nur Ya di situ ada dua orang yang sedang Bercakap-cakap Ya orang yang berpakaian sorban Berpakaian sorban Mengatakan Sabahul khair Lalu dijawab dengan Sabahul nur Ya Lalu coba perhatikan Ya di tengah Ya di situ ada Mataharinya yang ada di atas Ya mataharinya terik sekali di atas Ya kita ucapkan Naharus sa'id Naharus sa'id Lalu dijawab dengan Naharul mubarak Naharul mubarak Nah tibalah sore hari Nah teman-teman coba perhatikan Mataharinya mulai tenggelam Kita ucapkan Masaul khair Masaul khair Masaul khair Dijawab dengan Masaul nur Ya Nah di malam hari Kita ucapkan Lailatus sa'id Dijawab dengan Lailatul mubarak Ya Yuk kita bernyanyi tentang At-tahiyah sekarang Ya Salam penghormatan Nadanya Menggunakan nada Lihat kebunku Teman-teman Sudah tahu kan Lagu Yang judulnya Lihat kebunku Lirik lagunya seperti ini Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Ku siram semua Mawar melati Semuanya indah Nah sekarang liriknya kita rubah Menjadi seperti ini Nah Ya Yang atas bahasa Arabnya Dan yang bawah adalah Artinya Yuk Dengarkan baik Baik Teman-teman boleh ikuti juga Sobahul khair Sobahul nur Masaul khair Masaul nur Naharul sa'id Naharul mubarak Lailatul sa'idah Lailatul mubarakah Sekali lagi ya Sobahul khair Sobahul nur Masaul khair Masaul nur Naharul sa'id Naharul mubarak Lailatul sa'idah Lailatul mubarakah Selamat pagi Selamat pagi juga Selamat sore Selamat sore juga Selamat siang Selamat siang juga Selamat malam Selamat malam juga Ya seperti itu ya Tadi Pak Komar Agak sedikit kesleyo ya Ketika menyanyikan Nanti Pak Komar akan buatkan Khusus untuk menyanyinya ya Ya Teman-teman Demikian Untuk ini Semoga teman-teman Paham Ya nanti kita akan bertemu Di pekan berikutnya ya Mohon maaf Hari ini Pak Komar belum bisa Mohon maaf ya Insya Allah Pak Komar wakili Dengan media ini Insya Allah Kita bertemu Di pekan depannya Dengan Pak Komar tentunya Ya nanti ada Puzzle ya Ditunggu ya Yuk Kita sama-sama Ucapkan hamdallah dulu Alhamdulillahirrobbil alamin Subhanaka Allahumma Wabihandika Ash'hadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka Wabihandika 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 Ya teman-teman Terima kasih Sudah menyimak Video pembelajaran ini Semoga teman-teman Mengerti Dan Ya Pak Komar ingatkan lagi Bagi yang belum Mengumpulkan tugas Tentang At-ta'aruf Pak Komar Masih tunggu Ya Ada sebagian Yang sudah Pak Komar nilai Ya Silahkan teman-teman Kirimkan ke Google Classroom Ya Dibantu sama ayah bunda tentunya Ya Terima kasih Semoga teman-teman Tetap semangat Ya Syukran Jazakallah khair Terima kasih Semoga Allah Balas kebaikan Untuk kita semua Dari Pak Komar cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa